selamat datang di channel youtube Ahmad Isroen ada di semuanya pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi awal di kelas 11 yakni tentang identitas trigonometri identitas trigonometri tapi sebelum identitas trigonometri ini kita lanjutkan ada di kan sudah pernah istilahnya dapat dulu perbandingan trigonometri awal-awal dulu itu kan ada perbandingan trigonometri oke, coba perhatikan disini kita akan buat sebuah ini ketika ada sebuah segitiga nah, ini ada sebuah segitiga siku-siku ini gambarnya kurang bagus ya misalkan seperti ini kemudian disini adalah sudut teta misal disini ada C disini A disini B oke maka kan akan berlaku pitagoras pitagorasnya apa? pitagorasnya ini nanti sama dengan apa? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat nah, seperti itu ini adalah rumus pitagorasnya kemudian nah, ini setelah rumus pitagoras kita dapatkan kita akan ingat-ingat kembali sebelum kita ke arah identitas trigonometri kita akan ingat-ingat kembali yang namanya perbandingan trigonometri kita arah tetungannya dengan apa? sin teta kemudian ada cos teta kemudian ada tan teta kebalikan dari sin adalah cos sec teta kebalikan dari cos kebalikan dari cos adalah second teta kebalikan dari tan adalah cotang teta oke pertama kita ingat-ingat terlebih dahulu yang namanya sin sin itu perbandingannya adalah depan miring kalau cos adalah samping miring kalau tan itu depan samping kalau kosek tinggal dibalik berarti apa? miring per depan ini miring per samping kalau ini kotangan berarti samping per depan maksudnya apa? maksudnya adalah perbandingannya sin teta depannya teta adalah A per miringnya C kemudian cos cos itu berarti apa? samping teta ini samping sudut teta adalah B per C kemudian tan di saat depan teta adalah A per B kemudian kosekan untuk kosek itu berarti kan kebalikan dari sin kebalikan dari sin berarti nanti ini sama saja dengan apa? C per A ini C per B dan ini adalah B per A oke itu dasar-dasar bagian kebalik nah kemudian identitas di kebalik muncul dari ini saudara-saudara semua dari teorema kita kulas dari segitu kita lihat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ketika semua ini saya bagi dengan dibagi dengan C kuadrat maka ini akan jadi apa? nah ini jadi apa? jadi A kuadrat per C kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat A kuadrat per C kuadrat bisa saya tulis begini A per C di kuadratkan plus B kuadrat per C kuadrat jadi B per C di kuadratkan sama dengan 1 kita tahu semua disini bahwa A per C A per C sama dengan sin B per C sama dengan cos ya kan berarti ini kita ambil kesimpulan bahwa dia sama saja dengan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1 intilah rubus identitas trigonometri dari sini bisa kita dapatkan juga bahwa nanti dari sini kita sin kuadrat theta bisa sama dengan 1 min cos kuadrat theta atau cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta ini adakan rumusnya terdih lebih dari dari sini bisa muncul rumus lagi oke dari apa tadi kita dapatkan apa sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1 nanti kita pun muncul anak rumus tapi perlu diingat sebagai tambahan bahwa sin itu sin theta itu sama dengan sorry kebalikan dari sin itu namanya cos berarti kalau cos second cos second theta itu sama dengan 1 per sin theta second theta itu sama dengan 1 per cos theta kemudian kalau kotangan theta itu sama dengan 1 per tan theta dan tan theta sendiri bisa jadi sama dengan sin theta per cos theta nah ini sebagai rumus tambahan yang digunakan di ide dan ide lagi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta tadi bisa berada juga ketika ini semua saya bagi dengan cos kuadrat theta maka jadinya apa jadinya sin kuadrat theta per cos kuadrat theta plus cos kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta sin kuadrat bagi cos sin per cos sin per cos itu sama dengan tan maka disini jadi ya tan kuadrat theta plus cos bagi cos cos kuadrat theta bagi cos kuadrat theta 1 1 per cos kuadrat theta super cost sama dengan second maka disini second kuadrat theta ini rumus baru lagi ingat-ingat dapat rumus banyak kan kemudian ada lagi yang apa namanya ini bisa beranak lagi rumusnya ini tan kuadrat tinggal pindah-pindah ruas tapi yang dari sin kuadrat theta ini juga bisa didapatkan rumus baru lagi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1 jika ini semua nanti dibagi dengan sin kuadrat theta jadinya apa? jadinya ada lagi nih sin kuadrat theta per sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta per sin kuadrat theta sama dengan 1 persin kuadrat theta sin kuadrat theta persin kuadrat theta 1 cos kuadrat theta persin kuadrat theta jadinya kota menkuadrat teta sama dengan 1 persin teta 1 persin teta 1 persin itu sama dengan kosekan ada kota nya jadi kosekan 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 kuadrat teta nah, ini rubus baru lagi oke, kita dapat rubus baru satu, dua kemudian tiga ini tambahan saja berarti ada tiga yang penting tapi dari semuanya dari ini namanya identitas trigonometri oke kemudian contoh kita sekarang bahas contoh nah, contohnya begini buktikan saya kasih contoh, misalnya buktikan buktikan misalnya contohnya gini ini second kuadrat kosekan kuadrat A dikali dengan O tangan dari A dibagi dengan kosekan kuadrat sama dengan tan A oke kalau ada soal seperti ini cara membuktikannya adalah yang ruas ini ruas ini kita akan buktikan kalau sama dengan ini kita akan buktikan ya berarti gini pembahasannya begini second kuadrat A kotangan A per kosek kuadrat A sama dengan second kuadrat A itu kan sama saja dengan 1 per cos berarti 1 per cos kuadrat A kotangan itu sama saja dengan cos A per sin A atau karena tan sin per cos berarti kan kotangan itu cos A per sin A dibagi dengan cos kuadrat A berarti 1 per sin kuadrat A nah ini bisa kita ubah jadi seperti ini 1 per cos kuadrat A itu kan berarti cos A kali cos A ini cos A per sin A ini kan dibalik jadi perkalian jadinya apa sin kuadrat A per 1 kita tulis sin A sin A per 1 nah sekarang kita lihat cos A coret cos A sin A coret sin A tinggal 1 kali sin A sin A berarti jadinya sin A per cos A ini sama dengan apa tan A berarti ter bu ti ini satu contoh untuk contoh lain bisa dikembangkan karena buktikan buktikan itu kan soalnya agak sedikit-sedikit seperti itu saya kira cukup untuk identitas Tigo Beti dasar-dasar ini nanti jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat terima kasih